Euro 2024 terus menyejikan sejumlah kejutan menjelang berakhirnya fase grup. Salah satu kejutannya hadir dalam wujud grup paling aneh. Grup ini tidak dihuni negara-negara kuat, ataupun kekuatan-kekuatan tradisional sepak bola Eropa. Tapi inilah grup neraka yang sesungguhnya. Kira-kira, grup mana yang menyandang predikat sebagai grup neraka itu? Sebelum menyimak video pembahasannya, seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik sepak bola dari Starting Eleven Moment. Setiap kali sebuah turnamen digelar, pembahasan soal grup neraka selalu sejaramai. Euro 2024 juga demikian. Ketika semua peserta sudah terverifikasi, pembahasan soal grup neraka langsung mencuat ke permukaan. Grup neraka biasanya berisi nama-nama besar atau kekuatan-kekuatan tradisional. Terkhusus Euro 2024, semua mata tertuju pada grup B. Grup B digadang-gadang bakal jadi grup neraka pada edisi Euro 2024 ini. Alasannya karena grup ini dihuni nama-nama besar, yakni Italia, Spanyol, dan Kroasia. Albania menjadi satu-satunya negara non-unggulan yang tergabung ke dalam grup B. Bagi banyak orang, grup B inilah yang akan menjadi grup neraka. Bagaimana tidak, penghuninya saja adalah negara-negara calon juara. Italia adalah sang juara bertahan pada turnamen kali ini. Spanyol adalah negara pertama yang sanggup menjuara Euro dalam dua edisi beruntun. Kroasia sementara itu adalah finalis Piala Dunia 2018. Hanya Albania, negara yang tercatat, tidak memiliki rekam jejak mentereng di grup ini. Melihat para penghuninya yang merupakan negara-negara kuat, ekspektasi semua orang tentang grup B langsung meninggi. Grup B dianggap bakal menyajikan persaingan ketat antara para penghuninya. Italia, Spanyol, dan Kroasia adalah unggulan. Sementara waktu Albania tidak termasuk favorit, banyak orang bilang kalau negara ini bakal jadi kuda hitam. Ketika semua mata tertuju pada grup B, tidak ada yang memperhitungkan grup B. Tentunya anggapan ini terasa wajar, mengingat penghuni grup B tidak setenar penghuni grup-grup lain. Grup B sendiri berisi Belgia, Rumania, Ukraina, dan Slovakia. Negara-negara ini tercatat tidak punya rekam jejak sementereng para peserta grup lainnya. Belgia adalah negara yang paling diunggulkan. Jangan lupa kalau Road Divas masih membawa sebagian generasi emas mereka ke turnamen Euro 2024. Ada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, hingga Axel Witzel. Negara yang kini menduduki peringkat ketiga FIFA itu dijagokan bakal melinggang mulus. Anggapan bahwa Belgia akan lolos dengan mudah tentu saja beralasan. Pasalnya dua kontestan lain, Rumania dan Slovakia bukan termasuk kekuatan tradisional. Paling-paling, hanya Ukraina yang bakal bisa merepotkan Belgia sekaligus menemani langkah mereka ke babak knockout. Bandingkan dengan beberapa grup lain yang peta kekuatannya dirasa lebih merata. Setiap grup rasanya mempunyai kekuatan penghuni yang hampir berimbang. Kalau ukurannya ranking atau performa kolektif dua tahun kebelakang. Namun siapa sangka, grup E justru menjadi grup paling underrated dan tidak banyak diperhatikan selama turnamen. Kalau ukuran grup neraka itu dilihat dari seberapa besar nama pengguninya, maka grup B memang layak menyandang status itu. Tapi kalau grup neraka dilihat dari seberapa sengit pertarungan yang ada di dalamnya, maka grup E adalah jawaban sesungguhnya. Walau pertarungan grup ini jarang dilirik karena para kontestan yang kurang menarik, persaingan di dalamnya justru yang paling sengit. Ketika status Belgia dan Ukraina adalah dua negara yang paling diunggulkan di grup E, mereka justru dipecundangi di laga awal. Belgia dengan sekuat yang sebagian merupakan anggota Golden Generation harus puas tumbang di tangan Slovakia. Sementara Ukraina secara mengejutkan terbantai 3-0 melawan Rumania, yang notabene selama gelaran Euro hanya menjadi penggembira turnamen. Ketika turnamen memasuki match day kedua, keseruan yang sesungguhnya dimulai. Belgia menatap laga melawan Rumania dengan sejumlah kritik tajam atas performa mereka di laga pertama. Pun begitu Ukraina yang dinilai tidak bisa berkutik melawan Rumania, padahal Rumania bukan termasuk negara kuat di Piala Eropa. Hasil akhir membuktikan segalanya, Belgia berjaya menekuk Rumania dua gol tanpa balas. Di tempat terpisah, Ukraina yang sempat panen hujatan kembali ke jalur yang benar. Mikhail Mudrik Cels berhasil menggasak Slovakia dengan skor 1-2. Hasil akhir inilah yang membuat persaingan di grup E makin memanas. Berkat kemenangan Belgia dan Ukraina, masing-masing tim di grup E kini kompak mendapatkan 3 poin. Ini artinya persaingan untuk tiket fase 16 besar akan dibawa hingga match day ketiga. Yang lebih menarik, duel terakhir ini akan mempertemukan Belgia dengan Ukraina. Sehingga akan ada potensi besar salah satu dari dua negara unggulan ini gugur salah satunya. Statistik kelas main grup E sejatinya adalah sebuah gambaran bagaimana membaranya semangat para penghuninya. Kekalahan bahkan tidak mengendurkan semangat mereka untuk mengarungi turnamen Euro 2024. Masih ada keinginan dalam diri masing-masing untuk melaju ke babak berikutnya. Domenico Tedesco sebagai pelatih negara yang paling diunggulkan di grup E, optimis menatap fase 16 besar. Tedesco awalnya memasang target tinggi dan mengetahkan kalau Belgia maju ke Jerman dengan rasa lapar tinggi akan gelar. Kekalahan sempat mengguncangnya, tetapi Tedesco dan para pemainnya senang bisa kembali ke jalur kemenangan. Pelatih Ukraina, Serhii Rebrov, sementara itu mengetahkan kalau timnya sangat teromotivasi menuju turnamen. Kekalahan telek melawan Rumania diakui Rebrov sempat membuat para pemainnya frustasi. Tapi semangat tempur mudri CS langsung tergugah pasca kemenangan melawan Slovakia. Kini spirit mereka makin terpacu untuk bisa maju ke babak gugor. Senada dengan Tedesco dan Rebrov, Edward Iore Danesio, pelatih Rumania, juga optimis bisa membawa timnya melaju lebih jauh. Dari awal, Iore Danesio bilang kalau timnya adalah representasi masyarakat Rumania yang tidak gentar terhadap apapun. Sempelatih bilang bahwa ia selalu meminta timnya menampilkan penampilan 200% setiap kali berlagak. Sementara itu, Francesco Calzona yang menangani timna Slovakia memilih tetap merendah. Calzona memilih tidak ambil pusing soal siapa lawan Slovakia selanjutnya. Bagi Calzona, yang terpenting adalah main bagus seperti filosofi yang ia bawa. Dengan main bagus, maka otomatis performa akan terdungkrak dan prestasi juga akan mengikuti. Terlepas dari profil negara-negara peserta yang tidak begitu dilirik, grup E menjadi bukti sesungguhnya bahwa grup neraka tidak selamanya mendefinisikan grup yang dihuni para raksasa. Grup dengan perjuangan serba sulit seperti grup E ini pun juga layak disebut demikian karena persaingan ketat di dalamnya yang bagaikan neraka. Siapapun yang nantinya lolos dari grup E, persaingan yang lebih panas menanti mereka di babak 16 besar. Tinggal menghitung hari fase grup Euro 2024 akan tuntas. Kalau menurut Football Lovers, siapa sejak wakil grup E yang bakal melaju? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!